Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan saat ini baru mencapai 52,45% dari target PAD yang sudah ditetapkan. Atau jika dirupiahkan baru mencapai 12,1 miliar rupiah dari target 23,1 miliar rupiah. Sementara itu untuk mengejar target PAD dari sektor pajak bumi dan bangunan ini, pemerintah kota memperpanjang masa pembayaran PBB hingga 31 Desember mendatang dari semula akhir November. Dikatakan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulo Edison bagi masyarakat yang saat ini melakukan pembayaran PBB belum dikenakan denda. Namun jika lewat Desember tahun ini akan dikenakan denda 2% dari pajak. Jadi untuk karena kita kemarin kan ada kendala waktu penyebaran atau mengasih PBB kepada si wajib pajak, makanya untuk tahun 2023 ini perpanjangan PBB sampai 31 Desember. Itu belum kita kena denda. Nanti setelah Januari baru kena kena denda 2%. Masyarakat diminta dapat membayar pajak tepat waktu karena PBB digunakan untuk membantu pembangunan di kota Bengkulo. Yang mau kita masyarakat, ya bayarlah pajak tepat waktunya, terutama pajak PBB ini. Karena PBB ini kan kata-katanya wajib. Wajib harus dibayar oleh warga negara Indonesia, terutama kota Bengkulo. Setelah lagi dia warga negara dan punya rumah dan lahan, bayarlah PBB. Karena itu uang pajak tersebut untuk pembangunan yang ada di kota Bengkulo. Ferdi Duyansyah, RBTV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!